Kisah Timun Mas dan Raksaksa Alkisah hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Bosrini. Ia hidup sebatang kara. Karena tidak mempunyai anak, ia selalu berdoa kepada Tuhan yang menguasa akan diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh raksaksa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar. Saat terbangun, di pagi hari, Bosrini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban itu benar-benar akan terjadi padaku? Tanyanya dalam hati dengan ragu. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksaksa itu. Setiapnya di hutan, ia segera mencari bungkusan itu di bawah pohon besar yang ternyata hanyalah sebutin biji timun. Apa maksud raksaksa itu memberiku sebutin biji timun? Kumam janda itu dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa ia sadari, tiba-tiba sesosok makhluk raksaksa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha Demikian suara tawa raksaksa itu. Bosrini pun tersentak agak serah yang membalikan badannya. Betapa terkejutnya, ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun, tuan raksaksa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Pintang bokslinit dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanku. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksaksa itu. Benar, tuan raksaksa. Coba bokslinit dengan gugup. Kalau begitu, segera tenang biji timun itu, telah kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santabanku. Ujarah raksaksa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar, bokslinit menjawab, Baiklah raksaksa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Begitu bokslinit selesai menyatakan kesediaannya, saksasa itu pun menghilang. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. Dua bulan kemudian, tanaman itu bermula berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah satu. Semakin hari, buah timun semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun masak, bokslinit memetiknya. Lalu membawanya pulang ke gumbungnya dengan susah faya. Karena berat. Betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun itu. Ia mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan mengendongnya, bayi itu pun menangis. Demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati bokslinit mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun beri nama bayi itu timun mas. Suatu malam, bokslinit kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput timun mas. Saat saat itu, ia selalu termenung seorang diri. Hatinya sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat ia sayangi. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat karena timun mas akan menjadikan santapannya. Melihat ibunya sering duduk termenung, timun mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, timun mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tanpa sedih? Tanya timun mas. Sebenarnya, bokslinit tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya karena dia tidak ingin anak semata wangnya itu ikut sedih. Namun karena terus disedap, akhirnya ia pun menceritakan pria asal usul timun mas yang selama ini ia rahasiakan. Maafkan ibu anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu, kata bokslinit dengan wajah sedih. Rahasia apa, bu? Tanya timun mas penasaran. Ketahuilah timun mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu. Belum selesai ibunya bicara, timun mas tiba-tiba menyerah. Apa maksud ibu? Tanya timun mas. Mas ini pun menceritakan semua rahasia tersebut, hingga mimpinya semal bahwa seseorang saksa akan datang menjemput anaknya itu, untuk dijadikan santafan. Mendengar cerita itu, timun mas tersentak kaget seolah-olah tidak percaya. Timun tidak mau ikut bersama rahsaksa itu. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan timun, kata timun mas. Mendengar perkataan timun mas, bokslinit kembali termenung. Ia bingung mencari cara agar anaknya selamat dari santafan rahsaksa itu. Sampai pada hari yang telah dijadikan oleh rahsaksa itu, dalam kecemasannya, ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh timun mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, tentu rahsaksa itu tidak akan memendatapnya. Saat matahari itu mulai senja, rahsaksa itu pun mendatangi kubuk sering. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan bawanya sekarang, pintar rahsaksa itu. Maaf tuan rahsaksa, anak itu sudah sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau tiga hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Wujuk buat serini mengelur-elur ratu hingga ia menemukan cara agar timun mas bisa selamat. Baiklah kalau begitu. Tapi, kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku, kata rahsaksa itu. Setelah maaf sini menyatakan berjanji, rahsaksa itu pun menghilang. Maksa ini berpikir keras. Akhirnya, ia menemukan cara yang menutupnya dapat menyelamatkan anaknya dari sentapan rahsaksa itu. Ia akan minta batuan kepada seorang bertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang patapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat saksa itu. Ungkap buat serini. Benar, bu. Kita harus menyesakan mas saksa itu. Timun tidak mau menjadi tentapannya. Ibu timun mas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah mbak serini ke gunung itu. Sampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf Tuhan petapa, maksud kedatangan saya kemari ingin minta bantuan kepada Tuhan, kata mbak serini. Apa yang bisa saya bantu mbak serini? Tanya petapa itu. Paksini pun menciptakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita mbak serini, petapa itu pun bersedia membantu. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar. Seru petapa itu serai berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak beberapa lama, petapa itu kembali sampai membawa empat buah bungkusan kecil, lalu menyerahkan kepada mbak serini. Berikan bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. Jelas petapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, mbak serini pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, mbak serini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya pada timun mas. Kini, hati mbak serini mulai agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. Dua hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menaki janjinya kepada mbak serini. Dia sudah tidak lagi ingin membawa dan menyentap dan ganti memas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menempatkan janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan satapanku. Ancam raksasa itu. Mbak serini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil timun mas agar keluar dari dalam gubuk. Tahu berapa lama, timun mas pun keluar. Lalu berdiri sama ibunya. Jangan takut, anakku. Jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusiapkan kepadamu. Kusin yang bisik timun mas. Baik bu, jawab timun mas. Melihat timun mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tak sabar ingin segera menyentapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, timun mas kalau berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayah lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk saksa itu dengan timun mas. Setelah berlari jauh, timun mas mulai kecapaian. Sementara rasasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian petapa itu. Pertama-tama, timun mas mendapat biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilinginya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjara dan melihat seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejat timun mas. Timun mas pun segera melamparkan bungkusan yang merisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerum gunan pohon bambu yang tinggi. Dan nuncil. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar timun mas. Walau kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut, melihat usahanya belum berhasil. Timun mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan yang lurus dan dalam. Namun, raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan muda. Timun mas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melamparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, pacatunya terasi tersebut tiba-tiba menjelma menjadi lautan gumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu pun terjemput ke dalamnya dan tewas seketika. Dengan sekuat tenaga, timun mas berjalan menuju ke gumpuknya untuk menemui ibunya. Sejak saat itu, pot serini dan timun mas hidup berbahagia. Demikian dongeng timun mas yang memberikan pelajaran bahwa orang yang selalu berniat jahat terhadap orang lain seperti raksasa, pada akhirnya akan celaka. Selain itu, cerita di atas juga mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja keras, sekalian tangan dan cobaan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih telah menonton!